ini hanya ujian kamu ini beribadah benar-benar demi Allah atau egomu karena kamu ingin disebut baik oleh masyarakat itu juga hijab yang harus ditembus untuk orang membongkar itu sehingga menemukan realitas sebenarnya hijab itu baru hijab-hijab awal belum yang lebih tinggi lagi kalau kita berhasil membongkar hijab itu baru kita mampu menemukan perjumpaan yang lebih langsung dengan realitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh episode kemarin kita cerita tentang bagaimana Sayyidina Ali menjelaskan bahwa ciri beriman itu merasa orang yang paling buruk kenapa demikian? karena dengan demikian dia membongkar hijab-hijab yang muncul merasa lebih baik, merasa macam-macam pengetahuan-pengetahuannya yang dia bangun akan dibongkar semua karena hijab-hijab itu yang akan membuat orang sulit berhubungan dengan kenyataan kenyataan sebagaimana kenyataan telanjang dengan hak-hak yang hak kebenaran dengan kebenaran yang telanjang yang tidak bisa di hijab oleh apapun tidak bisa dihalangi tidak bisa diberi tire apapun tire penutup apapun karena tire penutup itu ada dalam dirinya dan tire pertama kalau yang yang sering mengganggu ego kita rasa paling benar rasa paling tinggi rasa macam-macam itu yang selalu mengganggu kita ada cerita menarik misalnya ketika Al-Imam Ghazali ada beberapa cerita menarik salah satunya ada dua yang saya ceritakan Imam Ghazali pertama kali masuk ke dunia apa yang disebut tasawuf itu dia datang ke seorang guru dia datang ke seorang guru di pasar orang guru sufi di pasar karena itu gurunya konon gurunya adiknya Ahmad Al-Ghazali yang lebih dulu ikut kepada guru tersebut dan diperkenalkan ketika pertama kali bertemu si guru menemui Imam Ghazali dan mengatakan kamu ingin jadi muridku iya ingin coba tolong bersihkan kotoran binatang di pojok sana di pasar itu di pojok sana Imam Ghazali melihat kiri kanan mencari sapu atau mencari alat untuk membersihkan itu atau apapun lah si guru memandang Ghazali dan mengatakan apa yang kamu cari ya saya cari alat untuk membersihkan itu apakah pakaianmu tidak bisa kamu pakai untuk membersihkan itu tanpa pikir panjang Imam Ghazali langsung berjalan dan memakai jubahnya untuk mengambil kotoran itu tapi sebelum itu terjadi dipegang oleh gurunya cukup duduk disini pesan cerita itu sebenarnya Imam Ghazali waktu datang ke pasar bayangkan di pasar tingkat beliau adalah seorang menteri di kerajaan waktu itu seorang menteri disuruh membersihkan kotoran dengan pakaian kebesarannya dia harus melawan dirinya melawan bahwa saya ini orang besar, saya ini menteri, saya ini dolar sebagainya tapi itu dihancurkan, oke saya pakai pakaian saya untuk membersihkan karena dia sudah berniat melakukan itu artinya dia sudah tidak lagi memperhitungkan saya ini siapa di hadapan Allah saya ini bukan siapa-siapa sudah cukup itu niat itu dipegang oleh gurunya selesai, udah kamu berarti berhasil mengatasi egomu, mengatasi kebesaran dirimu, mengatasi jubah-jubah duniawimu dan mulai berjalan ke arah kebenaran itu pesannya ada cerita yang lebih ekstrim lagi, lebih menarik Rumi itu punya guru tapi sebelum menemukan Rumi, gurunya ini aneh sekali guru ini hanya akan mencari seorang murid untuk diajat jadi kalau teorinya sekarang yang benar memang guru mencari murid karena dia tahu siapa yang berpotensi untuk diberi ilmu dia akan mendapatkan isarah-isarah kalau bahasa di kalangan pesantren siapa murid yang bisa katakanlah punya wadah cukup untuk menampung ilmu yang dia miliki di alih tangankan, transmisikan jadi bukan murid mencari guru guru mencari murid dalam tingkatan ini dalam mahkomat ini sudah sekian banyak dia berkeliling gurunya Rumi ini samsitabris namanya konon berkeliling kemana-mana mencari murid suatu saat ketemu orang yang menurut persepsi dia, tangkapan dia ini punya potensi cuma dia harus uji melalui sekian ujian lolos si anak muda ini sampai dengan ujian terakhir ujian terakhir adalah samsitabris menawarisi anak muda anak muda ini dikenal alim di madrasah waktu itu alim orang yang sangat hidupnya sangat tertata dan lain sebagainya kalau bahasa di sini mungkin orang soleh dianggap soleh oleh lingkungannya pandai secara ilmu muadai lah santri yang sangat rajin, sangat hidupnya istikamah semuanya serba baik lah diuji dengan beberapa sudut oleh samsitabris lolos sampai dengan ujian terakhir yang dilakukan samsitabris si anak muda ditantang ayo kita ke pasar kenapa ayo ikut saja diajak ke pasar oleh samsitabris kemudian mari kita beli minuman yang dimaksud hammer minuman keras kita minum-minum di sini anak muda itu wah enggak jangan jangan saya gak berani saya akan pulang saja oke lepas oleh samsitabris pesan ceritanya sama dengan pesan cerita tentang cerita Imam Ghazali yang diuji gurunya dengan kotoran sebenarnya anak muda ini sudah terhijab dengan posisinya sebagai orang sebagai santri yang walim soleh sehingga takut kalau masyarakat menilai buruk dia bukan takut pada Allah takut pada masyarakat diajak minum dia khawatir kalau nanti dinilai masyarakat sebagai orang buruk moral cerita itu karena samsitabris bukan orang sembarangan pasti moralnya jelas kalau tadi anak muda oke arti dia yakin dengan samsitabris pasti tidak ada yang terjadi peristiwa minum-minum itu karena itu hanya ujian ini hanya ujian kamu ini beribadah benar-benar demi Allah atau egomu karena kamu ingin disebut baik oleh masyarakat itu juga hijab yang harus ditembus orang membongkar itu sehingga menemukan realitas sebenarnya hijab itu berluluk tumpuk-tumpuk dan harus kita bongkar semua itu baru hijab-hijab awal belum yang lebih tinggi lagi nanti kalau kita berhasil membongkar hijab itu baru kita mampu menemukan perjumpaan yang lebih langsung dengan realitas walaupun mungkin momentumnya tidak 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 lama-lama amat mungkin dalam momentum-momentum tertentu tidak semua momentum itu tapi kita mampu melihat kenyataan sebagai kenyataan yang tidak terhijab oleh apa-apa maksudnya tidak terhijab oleh apapun di dalam diri kita mata kita terlanjang bayangkan anda bagaimana anda bisa melihat kenyataan sebagai realitas kalau ada mata anda ditutup dengan macam-macam hijab maka yang itu membuat bias macam-macam bias sehingga penilaian anda persepsi anda akan tidak tepat paling tidak kalau tidak salah paling sedikit tidak tepat jadi persoalan besar manusia bukan di luar dirinya di dalam dirinya karena itu yang harus diselesaikan dirinya sendiri semua agama saya kira membekankan bahwa manusia persoalan pertamanya bagaimana dia menyelesaikan dirinya sendiri hijab-hijabnya sehingga ketika bersosialisasi bermasyarakat dia bisa berjalan secara tepat kita lanjutkan episode berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum Berdoa di bawah sini Ya Allah Selamat menikmati